Ketegangan saat konflik Rusia dan Ukraina kembali meningkat setelah adanya serangan rudal di stasiun kereta api Kramators Ukraina pada Jumat 8 April waktu setempat. Dalam insiden ini, Ukraina dan Rusia sering tuding soal siapa yang jadi penyebab serangan yang menewaskan puluhan warga tersebut. Sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun telah memberikan komentarnya soal insiden ini. Dikutip dari Al-Jazeera, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa serangan di wilayah Donetsk ini sengaja menyasar warga sipil. Zelensky pun menuduh Rusia yang telah melakukan penyerangan menggunakan rudal TKU. Hal terupa juga disampaikan kementerian pertahanan Ukraina dalam antun media sosial tulisannya. Kemenahan, Ukraina menyebut bahwa Rusia sengaja menargetkan ribuan warga sipil di stasiun kereta tersebut. Menurut gubernur setempat, dari laporan terbaru ada 52 orang yang sewas termasuk 5 anak-anak. Sementara itu dilansir oleh Senteri Pemerintah Rusia atas jurul Bicara Kementerian Rusia agar menargetkan pengatakan bahwa dari hasil pemirsa pihaknya diketahui bahwa rudal ditembakkan dari wilayah yang dikenalikan Ukraina. Lebih lanjut, Kona Senkov berujar bahwa rudal TKU hanya digunakan oleh pasukan Ukraina. Insiden ini pun kembali memantik reaksi dari para pemimpin dunia, termasuk dari rival Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam akun Twitternya, Biden mengatakan bahwa Rusia harus bertanggung jawab dengan insiden ini. Selain mengecam, Biden juga berjanji akan terus memberikan bantuan senjata dan keamanan untuk Ukraina. Kecaman juga dilontarkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Macron menyayangkan puluhan warga sipil termasuk anak-anak yang takut senjata dari korban dan kekegian ini. Menteri Luar Negeri Perancis, Jens Yves, dan Jens Yves yang ada yang dilakukan penyelidikan atas teranggungan tersebutnya sebagai kejahatan keamanan. Seterusnya, Juri Mikala SESJP ini, Juri Garif, menyatakan bahwa insiden ini tak bisa kelima. Juri Garif menyebut bahwa peranggungan terhadap hukum humanitar internasional dan hukum HAM internasional. Mera pelakunya pun harus bertanggung. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton